Pahlawan emas cabang olahraga sepak bola SEA Games pulang ke kampung halaman. Setelah disambut dan diarak bak pahlawan, kini mereka kembali ke kampung halaman dengan kesederhanaan. Salah satunya Witan Suleiman yang dijemput menggunakan mobil bak terbuka. Pahlawan emas SEA Games cabang olahraga sepak bola pulang ke kampung halaman. Setelah disambut dan diarak bak pahlawan di Yogyakarta, kini mereka kembali dengan kesederhanaan. Salah satunya pemain sayap andalan timnas Indonesia Witan Suleiman. Salah juara asal kota Palu, Solosi Tengah ini dijemput oleh keluarga menggunakan mobil pick-up. Witan bersama sang ayah dan rombongan keluarga pun pulang ke rumah menggunakan mobil pick-up. Mobil pick-up memang tidak diperuntukkan membawa penumpang, namun ini telah menjadi tradisi tiap Witan pulang ke kampung sekaligus menjadi simbol kesederhanaan. Ya memang istilahnya dari pihak keluarga Witan itu yang dipunya, jadi memang sudah tradisi itu keluarga semua supaya bisa naik banyak orang di open, jadi ya naik open aja. Pak tadi pemerintah tidak ada datang juga? Ya mungkin nggak tahu lah, pemerintah mungkin dia belum tahu. Sampai sekarang Pak pemerintah tidak ada hubungi keluarga? Belum ada, belum ada. Cuma tadi dari Kondi juga ada hubungi saya, cuma dia bilang Witan sudah datang, sudah. Tidak hanya Witan, Landang Garuda Muda Ananda Rehan juga disambut saat pulang ke kampung halaman di Makassar, Sulawesi Selatan. Partner Masa Lino Ferdinand di Lini Tenah ini dijemput oleh Dispora Sulawesi Selatan di Pandaran. Pengalungan sarung sutra menjadi salah satu prosesi penyambutan. Dispora Sulawesi juga menjanjikan akan menyambut semua atlet berprestasi di Sea Games, Kaboja. Penghargaan atau memberikan spirit bagi setiap atlet yang telah berada. Insya Allah dalam beberapa minggu kami tetap berkoordinasi pada setiap pelatih atau atlet-atlet yang sudah mendapatkan medali. Sejumlah atlet asal sosial menyumbang 11 medali pada Sea Games 2023, Kaboja yang terdiri dari 6 medali emas, 2 medali perak, dan 3 medali perunggung. Dari Palu, Sulawesi Tengah dan Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Kontributor ANUS, melaporkan. Terima kasih telah menonton!